...diawasi oleh Bawaslu dan tidak ada catatan yang dilayangkan oleh Bawaslu kepada termohon berkaitan dengan saran perbaikan terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa selanjutnya, andai pun pemohon mendalilkan penetapan pasangan calon wakil presiden nomor urut 2 tidak memenuhi syarat formil, semestinya pemohon melayangkan keberatan. Atau setidak-tidaknya, keberatan ketika pelaksanaan mulai dari pengundian nomor urut pasangan calon sampai dengan pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahwa dalam kenyataannya, pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada termohon, baik ketika pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon maupun pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Sebaliknya, pemohon bersama-sama pasangan calon nomor urut 2 mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan tahapan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahkan dalam pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon, pemohon saling melempar pertanyaan, jawaban, serta sanggahan dalam semua kesempatan kampanye dengan metode debat yang difasilitas oleh termohon. Sekali lagi yang mulia, pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun. Terima kasih telah menonton!